ini sebelahnya ini yang dari ini yang masih datang Bintuni ini, dari Bintuni beliau ini walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini beliau itu kori internasional itu senang saya kenal sama saudara-saudara saya dari Papua itu asli asli dari Sorong ya ya satu itu dari Sorong terus yang satunya dari Bintuni Bintuni itu pak-pak ya Fafak juga ada tapi mereka lagi asrama Bintuni itu dari mana yang satu yang Bintuni panggil Sorong juga Bintuni Sorong juga berarti Sorong banyak orang Islamnya banyak saya memang wapu itu banyak Pak Ustadz ya insyaallah saya itu salah satu dulu waktu SD kelas 6 tahun 86 itu tahun 86 ya mungkin situ belum lahir saya suka kali itu mandangin petanya apa Irian Barat oh mantap mantap Masya Allah dulu sih terus saya lihat oh ada gunung tertinggi ada apa itu puncak Jaya oh Jaya ya salah satu pulau yang senang saya lihatin itu pulau pulau Irian itu tapi dia terbagi dua kan ngarah kesananya itu ada Papua Nugini dengan ibu kotanya Port Moresby ya Port Moresby ya Port Moresby ya benar justru saya dulu masih kecil punya hayalan kok ini pulau gak masuk ke Indonesia semua gitu dulu iya 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 makanya tugas Ustadz Salahuddin sama siapa tadi Ustadz Jufri ya ada Ustadz Jufri ada Ustadz Ramadhan ada Ramadhan nih ini ini suaranya bagus nih Naji Masya Allah Ustadz Ramadhan dari mana asli ini ini tepala suku ini suaranya bagus nih Naji iya coba boleh gak coba satu surat boleh pilih gitu masih wuduk kan ada burang burang satu surat sini ini ini panggil sama Ustadz nih masih wuduk gak sih iya boleh boleh coba coba satu ayat aja pake lagu ya masih masih makhrujul sama tahsinnya masih kayaknya tapi ini gak asli gak asli Papua deh iya Ambonnya ini Papua nih Papua 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 Barat Papak Kota Sorong Antum kayaknya keturunan non Papua nih siapa Romadhan coba sini wajahnya ini orangnya kanteng Cenggota nih Masya Allah tapi Romadhan gak original Papua kan Ustadz saya suka belajar tentang suku loh suku Papua itu wajah 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 antum wajah antum gak wajah asli Papua keturunan Bapak saya orang Sulawesi Selatan Makasar nah makanya tapi di Papua beda muka ya ya orang Sulawesi Selatan itu beda sama orang Papua ya karena kalau kita belajar tentang asal-asal penduduk itu nanti ketemu ketemu asalnya Melanesia 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 kalau Solohudin saya percaya dia original daerah Papua walaupun bagiannya saya ngapal Papua mana gitu dia memang original soalnya saya udah pake topping jadi gak ori lagi karena kalau Papua kalau Papua itu kan luas kan sukunya juga banyak ini suaranya bagus nih ini Romadon cukup benar suaranya bagus kalau Sulawesi emang banyak ori banyak serius sama dengan Sumatra sama dengan NTB coba mana suaranya Romadon suaramu coba suara antum sikit aja ini dari Bintun ini Masya Allah ini jenggotan ada jenggotan Masya Allah oh itu keturunan Arab itu ya keturunan Arab katanya video ini video ini Asia Afrika saya dari Papua ini campuran bukan original Papua ini kalau saya belajar tentang penduduk ini udah campuran asli asli Bapak Papua Bapak Papua dia ini dari ini Tionghoa kalau Tionghoa enggak kayak gitu wajahnya beda ini lihat tetap sehat beda loh itu antum campuran bukan original Papua yang asli itu Ustadz Saudin ya itu asli enggak saya memang asli saya asli Papua antum ngarah kemana ngarah ke bagian Pasifik atau justru turun ngarah ke Australia saya kalau ini daerah Bintuni dia Teluk Berau Teluk Berau Teluk Berau daerah kepala burung itu bukan iya kepala burung itu sorong kepala burung itu sorong nah masih saya tengah dari Manokwari Bintuni nah saya antum udah campuran tuh antum udah generasi ketiga kali dia campuran campuran dia enggak ada minyak goreng ada cabai kalau kalau Solaudin Alkudayi kalau Solaudin Alkudayi saya percaya dia original maksudnya asli penduduk Papua gitu ya enggak Ustadz memang saya juga asli asli antum generasi ketiga kali generasi keempat kalau kakek saya dia memang kalau lihat itu kayak orang orang luar negeri dia soalnya dia hidungnya mancung kayak orang barat oh berarti ya masih ada darah-darah ke situ iya makanya antum itu udah generasi keempat kalian generasi kelima yang berdomisili di tanah Papua keatasnya kalau kakek dari ibu saya apa Papua ini ibu saya itu dia juga sama hidungnya mancung kayak orang luar juga ya karena Papua itu kalau original sukunya ada beberapa suku itu yang asli maksudnya ya yang asli dari pasca tenggelamnya bumi setelah kiamat Nabi Nuh itu kan nanti bermigrasi kan nanti iya dari Nabi baru turun berarti dari Gunung Nabi kan yang dari apa Kabupaten Kaimana itu turunnya kita nyebar akhirnya ada yang ke Sulawesi ada yang ke Jawa ada yang ke Sumatera nanti memang ketemu ada yang hidungnya mancung tinggi-tinggi agak putih maaf ya kulitnya agak putih terus nanti ada ketemu maaf yang black maksudnya ngarah ke Afrika gitu tapi masih tinggi-tinggi juga orangnya hidungnya besar maaf mancung kayak besar kayak Seludin itu saya suka belajar tentang sosiologi tapi walau misal itu kan kejadiannya seribu tahun yang lalu mungkin lebih ya mungkin tiga ribu tahun yang lalu masih butuh banyak penelitian berarti Ustaz udah main ke gunung Nabi sana belum pernah pengen saya main ke Papua nanti 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 Ustaz apa namanya main ke gunung Nabi biar nanti Ustaz lihat gunung apa namanya air air terjunnya terus apa namanya jalan yang jalan di atas tapi di bawahnya ada sungai-sungai memang Papua luar biasa indah ya pertahankan itu bumi Islam tuh jangan dikuasain sehari habis insya Allah oke makasih ya sebelum Indonesia bubar sebelum Indonesia bubar ya antum tuh kebengkulu nanti Indonesia bubar payah loh pakai pisah kebengkulu kan makanya rawat indonesianya jangan sampai bubar ya tergantung dari kepimpinannya kalau pimpin baik di bawah pasti cuat tergantung dari kepalanya begitu sekarang saya kasih pertanyaan satu kalau bisa jawab silahkan pulang ke Papua kenapa Indonesia belum runtuh kenapa kenapa Indonesia belum runtuh belum runtuh karena berbeda-beda suku salah Indonesia tuh belum runtuh karena mayoritas umat Islam itu aja benar merah ya itu aja benar merahnya Rusia runtuh dulu USSR itu runtuh karena memang gak ada benar merahnya jadi benar merah Indonesia tuh masih masih kokoh hari ini karena mayoritas Islam itu aja jadi pesan saya segera pulang ke tanah Papua selamatkan Papua oke siap makasih ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum